semuanya dia bisa di lima puluhan fps di kota ketika diam seperti ini cuy ini mantep banget sih temen bisa lihat disini untuk fps nya dia stabil di 120 fps cuy ini mantep banget sih eh mau kemana kau kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau teman di video kali ini disini saya mau coba bahas update terbaru untuk security temen-temen ya Nah di sini kita akan coba tes untuk security yang saya pakai saat ini ya ini versi 8.7 cuy ya Nah versi 8.7.0 ekor 1.1 yang sudah ada perubahan di bagian baterai ya kalau kita coba lihat masuk ke dalam baterai tampilannya seperti ini cuy nah disini kita coba bandingkan dengan yang default yang ada di Poco F3 ini kita coba lihat ya untuk tampilan di baterainya ini sebelum update temen-temen ya Nah ini tampilannya yang masih lama nih tuh nah disini kita akan coba upgrade ke versi terbaru ya teman-teman ekor 1.1 pastinya ini stabil ya kita akan coba update bagaimana nanti apakah ada perubahan juga di yang lainnya termasuk di bagian baterai ini apakah tetap atau ada perubahan lagi cuy kita coba lihat nanti ya sekaligus nanti kita coba lihat bila sisi yang ada di game boosternya oke nah langsung aja disini saya coba install terlebih dahulu temen-temen oke temen-temen disini aplikasi security nya sudah terinstall ya Nah sekarang disini kita coba lihat dulu langsung saja masuk ya ke dalam aplikasi security nantinya kita coba lihat temen-temen ya kemudian kita coba lihat ke bawah dan dia sudah ada geser ke atas untuk membuka kotak alat atau toolbox ya Nah disini sudah ada toolbox nya juga kita tarik tampilannya seperti ini cuy ya ini stabil Nah kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan dia sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya kemudian kita coba lihat ini versinya teman-teman 8.7.4 ya ekor 1.7 ini bulan Desember sebelumnya yang paling akhir dan ini yang paling terbaru sekaligus stabil ekor 1.1 ya Nah kemudian disini kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan ya atau kestelan kita coba lihat dulu di bagian setelan tambahan kita coba lihat di bagian fitur spesial fitur spesial masih tetap sama teman-teman kita coba lihat di bagian jendela mengambang bila sisi di sini ya teman-teman ya nah seperti ini selanjutnya disini kita coba lihat di bagian baterai di bagian baterai tetap teman-teman seperti ini ya tampilannya berarti ini sudah kembali yang terbaru cuy jadi versi sebelumnya enggak ada perubahan update ke versi ini enggak ada perubahan jadi sudah yang terbaru nanti kita coba tes di Poco F3 teman-teman ya disini karena disini masih versi yang default atau bawaan 8.1.7 kita akan coba upgrade ke versi terbaru nanti apakah dia ada perubahan di bagian aplikasi baterai ini ya oke dan sekaligus biasanya itu ada perbaikan bug di power monitor ya ataupun ketika kita coba gunakan 120 fps di mobile Legends itu biasanya akan 100% di 120 fps cuy enggak kekunci di 60 fps ya oke nanti kita coba tes di mobile Legends pastinya ya oke nah disini kita coba lihat lagi teman-teman ke atas ya untuk di bagian tentang telepon kemudian di bagian penyimpanan disini sudah sudah terpisah ya ada berkas sistem dan juga ada sistem nih nah ini berkas sistemnya sedang loading teman-teman dan disini sekitar 8,15 giga ya Nah disini kedeteksi ada file lainnya file lainnya ini biasanya itu aplikasi sistem bawaan ya ataupun aplikasi-aplikasi yang sering kita install ataupun yang sering kita pakai itu akan masuk ke sini dan ini tidak bisa dihapus teman-teman kalau ini dihapus nanti ada sebagian aplikasi yang tidak berjalan normal atau error atau bahkan sering force close seperti itu ya ini log sistem ada 134 dan disini untuk penambahan memori saya tidak aktifkan ya teman-teman ya di sini saya tidak aktifkan Oke nah seperti itu sebelum nanti kita masuk ke dalam game boosternya ya kita akan coba install terlebih dahulu di Poco F3 teman-teman kita coba lihat update di Poco F3 untuk security versi terbaru kali ini ya Apakah dia ada perubahan yang lainnya disini kita coba lihat saya akan coba update terlebih dahulu teman-teman Nah oke guys disini di Poco F3 sudah saya install ya untuk aplikasi security nya kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan dan disini sudah berubah versinya teman-teman ya Oke langsung aja disini kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi keamanannya kita coba lihat ya teman-teman nah tampilannya seperti ini kalau kita coba kebawah dia juga sama ya ada kotak alat atau toolbox seperti ini mantap kemudian kita coba lihat ini keluar dulu kita masuk ke dalam pengaturan Wah ini serasa lebih smooth ya beda teman-teman setelah upgrade ini keren ini di Poco F3 kita coba lihat dulu di bagian setelan tambahan kemudian kita coba lihat di fitur spesial asisten kamera jendela mengambang penambah memori ruang kedua ya jadi ini masih sama seperti di sebelumnya untuk di bagian fitur spesial kemudian kita coba lihat untuk di bagian baterai teman-teman nah untuk di bagian baterai sekarang sudah ada perubahan ya menjadi seperti ini cuy tadi kan sebelumnya ada disini mode hemat baterai seimbang ada mode performance disini ada empat sekarang ada mode performance penghemat baterai dan penghemat baterai Ultra cuy ya jadi udah ada perubahan atau perbedaan disini ini keren enak nih di Poco F3 ya teman-teman jadi lebih smooth dibanding sebelumnya ya nanti kita coba lihat untuk di bagian game boosternya ya Nah di sini kita coba lihat ketentang kemudian di bagian penyimpanan disini di bagian berkas sistem terdeteksi seperti ini cuy ya log sistem disini ada nih 386 MB nah ini kalau nggak salah yang log sistem ini nanti bisa kita hilangkan cuy atau kita hapus ya seperti itu nah sekarang teman-teman disini kita akan coba masuk ke dalam game game boosternya nih kita coba lihat ya kita akan coba lihat perbandingan atau perbedaan antara Poco X3 NFC dan juga Poco F3 kita coba lihat untuk di game boosternya disini kita masuk aja langsung teman-teman ya oke nah ini dia tampilannya sama ya pastinya sama sih sebenarnya untuk tampilan yang misalkan berubah itu di game booster itu tergantung dari plug-in layanan sistemnya nah disini untuk di bagian custom sama-sama kereset teman-teman ya ini ada nih nanti untuk di Poco F3 mungkin saya akan coba di mobile Legends ya saya akan coba tes di mobile Legends kita lihat nanti gimana performanya apakah dia bisa mentok di 120fps dan untuk di Poco X3 NFC saya akan coba disini memainkan Genshin Impact ya kita coba lihat nanti performanya di limit atau tidak nah disini untuk settingannya saya pakai custom yang seperti ini cuy dan untuk di settingannya disini semuanya saya aktifkan atau default tidak ada yang saya matikan disini untuk mode performa juga disini saya aktifkan seperti ini ya oke di sini nanti kita akan coba masuk dulu ke dalam game atau gameplay dari Genshin Impact kita coba lihat nanti gimana performanya sekaligus nanti kita coba lihat untuk bila sisinya Oke teman-teman disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya tadi ada update sedikit jadi disini saya gunakan fun cooler untuk menjaga suhunya teman-teman ya dan kita coba lihat di sini performanya dia bisa di lima puluhan fps di kota ketika diam seperti ini cuy ini mantep banget sih ini lumayan ya di Snapdragon 700 series di sini cuy ya kalau kita coba lihat untuk di bagian bila sisinya dia tampilannya seperti ini teman-teman ya kemudian kalau kita coba lihat untuk tambahannya dia seperti ini ya Nah ini dia untuk fit filter warna pastinya ada di sini kemudian untuk kecerahan komentar di layar masih ada juga teman-teman ya di sini saya tanpa mengaktifkan mode percepat kalau misalkan disini sudah oke performa atau fpsnya tidak perlu aktifkan mode percepat cuy karena nanti malah bisa bikin cepat panas gitu ya Oke selanjutnya disini kita coba lihat dulu untuk vaulting windows vaulting windows aman bisa teman-teman ya kemudian yang lainnya nih disini buka yuzu buka yuzu emulator juga bisa disini teman-teman ini keren banget ya bisa vaulting window jadi aman ya Nah seperti ini tuh aman ini juga untuk pengubah suara kita coba tes ya kita suara robot cek 123 disini saya sedang coba aplikasi security terbaru nih nah disini juga temen-temen ya tuh ada nih ketika saya coba barusan temen-temen ya untuk coba record nih coba tes lagi cek 123 cek 123 disini saya sedang coba tes security terbaru nah ada suara mikrofon keren temen-temen ya jadi untuk volume mikrofonnya juga bisa kedetek ketika kita coba tes di game 4G juga ini bisa nih ini mantep banget ya Nah selanjutnya disini kita coba lihat temen-temen performanya nih kita jalan-jalan di kota seperti ini ini lancar di 30 dan empat puluhan fps cuy ya pastinya disini saya saya coba gunakan settingan bawaan untuk grafik di gamenya ya Nah tampilannya seperti ini ini berat sih ini cuy tapi ini bisa lancar seperti ini ya dan untuk Joyose ini saya masih versi bawaan atau versi sebelumnya belum di-upgrade ke versi terbaru termasuk juga plugin layanan sistemnya belum di-upgrade masih versi sebelumnya temen-temen jadi disini saya coba di security versi terbarunya aja ya ekor 1.1 dan ini juga udah enak banget ya Nah nanti di video-video selanjutnya saya akan coba tes juga untuk Joyose versi terbaru dan juga plugin layanan sistem versi terbaru cuy Oke nanti pastikan temen-temen nggak ketinggalan informasinya ya jadi jangan lupa subscribe cuy gitu ya Nah disini oke lah yang scene impact bisa stabil cuy di empat puluhan fps 45-46 fps sewaktu-waktu bisa kelima puluhan fps tuh ya ini mantep banget sih tergantung lokasi banyaknya 3D ya rendernya jadi sedikit berkurang jadi fpsnya meningkat cuy kita coba keluar nih Oke disini empat puluh tujuhan mantep ya Oke teman-teman jadi itu ya untuk tes di Genshin Impact sekarang disini kita akan coba tes di Poco F3 di Mobile Legends kita setting di 120 fps gimana nanti performanya ya Oke yang lainnya pasti disini aman tanpa ada bug disini cuy mantep ya ini keren banget Oke langsung aja nanti kita coba masuk di dalam gameplay Mobile Legends di Poco F3 ya coba lihat nanti performanya seperti apa Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Mobile Legends ya teman-teman bisa lihat disini untuk fps nya dia stabil di 120 fps cuy ini mantep banget sih eh mau kemana kau nah ya ini keren sih ya Halo guys ala 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 mama kasihan banget ya ini saya kurang lebih sudah main berapa menit tadi ya sudah di level 10 nih oke aman lah ya teman-teman ya 100 terkadang ke 114 119 balik lagi ke 120 fps jadi ini kalau menurut saya sih eh mantep lah worth it ya teman-teman ya dan ketika kita coba ubah-ubah settingannya juga disini itu aman enggak ada masalah cuy ya enggak jadi ini kembali ke 60 enggak cuy aman ya jadi disini stabil ya untuk di security nya teman-teman Hai gitu ya tuh dalam keadaan rame juga paling yang nge-drop ke 115 fps 109 116 lagi ya jadi aman cuy disini Oh my god Ayo kita back dulu back dulu back dulu oke aman ya halo halo guys lagi ngapain kau Oh my god maaf cuy oke ya aman ya aman disini cuy ini ini kenapa enggak mati-matinya ke dia nah gitu cuy oke sip ya jadi aman banget disini cuy bisa teman-teman langsung saja nanti coba tes ya eh pakai aja dulu security nya jadi nanti untuk Joyose dan plugin layanan sistem kita nanti bahas lagi cuy yang pasti kita coba dulu aja yang versi ini dulu itu aman apa enggak gitu ya jadi kita coba lihat dulu aja kita coba tes dulu teman-teman aduh nggak kena eh Hai itu ya Nah kalau ini aman sih ya pokoknya mantap lah teman-teman ya sip gitu untuk di mobile legend di security versi terbaru kali ini mantap ya Oke guys itu dia tadi ya kita sudah coba tes untuk aplikasi security versi terbaru dan ternyata terbukti stabil cuy aman ya semua fungsi yang ada di bilansinya juga berjalan dengan baik ya ini saya coba tes di kedua smartphone ini ya mantap cuy bisa teman-teman nanti coba untuk aplikasi security nya dan saya akan simpan seperti biasa di deskripsi untuk link downloadnya teman-teman Oke itu aja teman-teman ya Oke semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jadi seperti itulah untuk review security versi terbaru stabil ekor 1.1 cuy mantap selamat menikmati